Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur Bupati Jamis, Herdiat Sunarya menyerahkan reward bagi 45 desa di Kabupaten Jamis yang telah mencapai status indeks desa membangun atau IDM dengan kategori mandiri Penyerahan reward tersebut dilakukan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Jamis pada Rabu 24 November 2021 Reward yang diberikan Pemkap Jamis selain berupa piagam penghargaan diberikan juga uang tunai 5 juta rupiah Dalam pengukuran status desa dilakukan oleh Kementerian Desa, terdapat 5 klasifikasi status desa dalam IDM 5 status itu adalah desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri Dalam sambutannya Bupati Jamis, Herdiat Sunarya mengungkapkan perkembangan status IDM Kabupaten Jamis mengalami peningkatan setiap tahunnya Tahun 2020 capaian desa mandiri baru ada 19 desa, di tahun ini 2021 bertambah 26 desa mandiri sehingga jumlahnya ada 45 desa mandiri di Kabupaten Jamis Sementara itu, untuk desa maju sebanyak 120 desa, desa berkembang sebanyak 93 desa, untuk status desa tertinggal dan sangat tertinggal sejak tahun 2020 sudah tidak ada lagi Indek desa mandiri atau IDM adalah sebagai alat ukur untuk memotret kemandirian desa Ada 3 indek teknis yakni, sosial, ekonomi, ekologi Hal tersebut sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Untuk mencapai status desa mandiri perlu waktu dan kerja keras dan kolaborasi semua pihak Sudah sepantasnya PM Kabupaten Jamis memberikan reward kepada kepala desa Reward ini paling tidak untuk menjadi motivasi bagi 93 desa yang masih berstatus desa berkembang Dan 120 desa maju agar memiliki keinginan untuk meningkatkan peringkatnya Melalui penilaian status IDM menjadi telak ukur keberhasilan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahnya Bagi desa yang meraih peredikat mandiri, ia berpesan agar dipertahankan dan tingkatkan inovasinya Hasil penilaian status IDM sebagai bukti keseriusan kepala desa memimpin desanya masing-masing Saya mengharapkan dari 258 desa di Kabupaten Jamis, paling tidak setengahnya bisa berstatus desa mandiri Alhamdulillah yang jelas, sejak tahun 2020 yang lalu Kita yang status desa mandiri bertambah terus 2020 ada 20 desa yang statusnya meningkat dari maju ke mandiri Kemudian tahun ini 2021 ada 25 desa yang statusnya berpindah juga dari maju ke mandiri Secara keseluruhan masih ada 200 desa lebih yang statusnya 93 di desa berpindah dan 120 di desa maju Mudah-mudahan tahun depan juga bertambah lagi yang naik statusnya ke desa mandiri Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Jamis Susi Maulu Dayani mengatakan tujuan diberikannya reward bagi desa yang meraih status mandiri Agar desa semakin kreatif, inovatif, tajam dan terarah dalam menentukan program atau kegiatan yang menunjang terhadap kemandirian desa Penghargaan ini juga bertujuan agar desa dapat terus meningkatkan kinerja dan kemandiriannya di semua aspek Baik pemberdayaan maupun pembangunan Terima kasih Alhamdulillah Sebetulnya ini adalah lanjutan dari launching IDM pada bulan Juni Alhamdulillah 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 dari Belumaten Kabupaten 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 Pahду impactısı Alhamdulillah dianggaran perubahan kegiatan ini bisa seremisasi dengan acara ini Jadi tadi disampaikan bahwa yang ke-45 desa mandiri itu diberikan reward dari pemerintah Kabupaten atas prestasi yang berkat pemerintahan desa, kinerja pemerintahan desa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi desa. Dari Kabupaten Ciamis, Galunyus TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!